Pemain di setiap ruang Buduang Stadium, Brussels, Rod Dufels langsung menyeram dan membuka gol di menit ketiga. Memanfaatkan bola terobosan de Vion yang gagal diantisipasi pemain belakang Norvegia, Romelu Lukaku melakukan tenangan keras yang tak mampu dihentikan penjaga gawang Milan. Rilos cilukan Norvegia, menyamakan kedudukan di menit ke-21. Kesalahan Raja Naenggolan dimanfaatkan Johansson untuk mengirim asis ke Joshua King yang diselesaikannya dengan sempurna. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Tiga menit memasuki beba kedua, Norvegia Jus termemimpin setelah tenangan keras Perisha, robek pojok gawang kurtoa. Eden Hazard, bintang Belgia menyamakan kedudukan di menit ke-70. Bola sodoran Lukaku kepada De Bruyne dikirimkan pemain Manchester City tersebut ke kotak penalti yang disambut dengan sontekan kepala Hazard. Tiga menit berselang, pendukung tuan rumah kembali bersorak. Bola sepak bojok Martins diantisipasi dengan sempurna oleh Laurent Stemang untuk membuat Belgia unggul. Namun hingga pelu terpanjang dibunyikan wasit, tak ada lagi gol yang tercipta. Skor 3-2 menjadikan Belgia memiliki bekal kemenangan menuju Euro 2016 di Perancis.